Nama anak menteri hukum dan hamiya sana lauli, iami tema lauli kini tengah menjadi perhatian publik. Hal tersebut tak lepas usai wawancara artis ternama Tio Pakusadewa dan Uyakuya di Youtube channel Uyakuya TV. Dalam wawancara tersebut Tio Pakusadewa menyebutkan adanya anak menteri yang terlibat dalam monopoli bisnis di lapas. Anak menteri tersebut disebut mengelola fondation di dalam penjara yang mengelola bisnis di sejumlah lapas tersebut. Yang mengagas itu napi koruptor, menggait salah satu menteri, anak menteri katanya. Kalau disebut gue repot, lo repot tambahnya. Kayasan itu berkuasa di penjara. Kayak air harus terpaksa beli fondation itu kantin karena makanan di penjara itu tidak enak jadi harus beli makanan di kantin itu. Semuanya dibeli oleh mereka, dijadiin bisnis katanya. Dalam wawancara tersebut Tio Pakusadewa memang tidak menyebutkan nama menteri dan sosok anak menteri yang terlibat dalam fondation tersebut. Namun dari wawancara tersebut, akun Twitter Partai Sosmed mengungkapkan sosok orang yang diduga berada dalam fondation tersebut. Sejumlah postingan itu dibagikan oleh akun Twitter Partai Sosmed. Yang dimaksud Tio Pakusadewa pada bagian akhir video itu adalah Zera Foundation dengan perusahaannya PT. Natur Palace Indonesia yang memonopoli bisnis kooperasi dan kantin di beberapa lapas besar di mana anak Yosana Lawli jadi chairman dan co-foundernya tulisnya. Selain di Twitter, Partai Sosmed juga menuliskan rutan water label kuning yang dimaksud Om Tio itu seperti itu penampakannya. Merek Zera tidak boleh ada brand lain kecuali air ini di lokasi lapas atau rutan fondation itu berkuasa katanya. Contoh lain perjanjian kerja sama kemitraan Zera PT.NPI yaitu take over semua usaha milik kooperasi lapas yang meliputi toko, kantin, dan semua kegiatan ekonomi di lapas. Untuk itu Zera memberikan kompensasi Rp220,3 juta ke pihak kooperasi lapas. Tunggu dulu tambahnya. Yami Tema Lawli akrab disapa dengan panggilan Tema ini merupakan putra ketiga Kemenkumham Yosana Lawli dari pernikahannya dengan Elisye Wida Kataren. Tema memiliki tiga saudara kandung yakni Nino Prida Lisa Isabella Lawli, Francisca Putri Askari Lawli, dan Jonathan Romy Lawli. Di bidang pendidikan, Tema memiliki keterkarikan di bidang hukum. Karena itulah, ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ia lalu melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Yami Tema juga terlihat mendampingi sang ayah dalam kegiatan PDI Perjuangan Partai Politik Tempat Yosana Benau. Di antaranya, Tema menemani sang ayah ketika mengikuti Kongres PDI Perjuangan di Bali. Ia juga terlihat hadir ketika ayahnya dilantik menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Yami Tema Lawli pernah terserat kasus dugaan suap wali kota Medan nonaktif Zulmi Aldin pada 2019 lalu. Ia sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan dicecar mengenai proyek-proyek dinas Purmedan yang diduga dikerjakan oleh perusahaan miliknya. Namun, ia lepas dari jerat kasus dugaan korupsi tersebut dan tidak menjadi salah satu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.